Intro Halo Sobat Madresa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madresa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madresa Indonesia Dilema Zidane Zidane di Real Madrid Timber pengalaman atau pemain muda Zidane Zidane mengalami dilema besar menjelang musim baru Liga Spanyol 2020-2021 Dengan sang juara bertahan baru akan mulai bermain Senin 21 September 2020 Dilema yang dialami oleh sang pelatih pancisi itu adalah dia memiliki kedalaman squad yang luar biasa Artinya secara teoritis dia bisa menurunkan 3 starting eleven pada 3 kompetisi berbeda dan kualitasnya tidak berbeda jauh satu sama lain Squad utama Los Blancos kini semakin kuat dibandingkan musim lalu kendati mereka tak mendapatkan pemain baru Bahkan sebaliknya Gak sasa ibu kata Spanyol malah melepas pemain yang tak masuk dalam rencana klub musim ini Membuat mereka meraih pendapatan hampir 1,3 triliun rupiah tanpa set-set pun mengeluarkan uang untuk transfer masuk Umumnya Zidane Zidane bisa memainkan susunan pemain utama yang sama Yang cederung bisa mendominasi permainan Tony Klaus dan Nuka Modig telah mengatur lini tengah selama beberapa tahun Membawa kualitas teknis mereka ke dalam gaya permainan Los Blancos Namun, kini dia punya banyak opsi pemain muda berbakat yang lebih berstamina Yang membuat pelatih pancisi itu bisa memiliki opsi taktik yang berbeda untuk memanfaatkan kekuatan fisik mereka Martin Odegaard adalah contoh utama Yang mengesankan soal staminanya serta kekuatannya dalam kemampuan mengolah bola Baik ia dan Fede Valverde yang kekuatan larinya serupa Telah diberi label sebagai gelendang tipe box-to-box oleh staf pelatih dan tim utama Selanjutnya masih ada duo Vinicius Junior dan Rodigo Ghos di lini depan Dua bintang muda Brazil itu tiba di remadi sebagai penggiring bola yang luar biasa Dan mereka sekarang memiliki fisik yang lebih kuat untuk menjadi kekuatan baru di sisi sayap serangan Keempat pemain muda ini ditambah Vela Mendy di bag kiri Akan memberikan alternatif susunan pemain dengan kekuatan fisik yang mengagumkan bagi Zidane Zidane Namun, para pemain yang melayani Zidane Zidane dengan sangat baik Sejak tugas pertamanya di Santiago Bernabeu masih memiliki banyak kualitas Untuk terus diandalkan di musim panas ini Trio lini tengah Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric memiliki peran yang sangat penonjol Dalam tiga kemenangan Liga Champions berturut-turut Mereka bersama Eden Hazard, Iskola Con, dan Marcelo Veira Akan cocok untuk squad yang lebih teknis Susunan pemain ini akan mempertahankan gaya bermain mereka selama ini yang sudah teruji dan terbukti Hanya saja, Zidane Zidane memang juga dikenal sebagai manajer Yang kadang bisa menurunkan susunan pemain yang mengejutkan dalam setiap laganya Dan ini akan menarik bagaimana dia memilih starting eleven terkuat di Real Madrid Untuk mempertahankan gelar Liga Mereka musim ini Manchester United tawarkan kontrak fantastis untuk Sergio Reguilon agar tinggalkan Real Madrid Manchester United dikabarkan telah mengajukan kontrak bernilai fantastis untuk Sergio Reguilon Fullback Real Madrid Sergio Reguilon dikabarkan telah mendapatkan tahun kontrak bernilai fantastis dari Manchester United Demikian diwartakan AS Pemain internasional Spanyol itu jadi bagian integral dari keberhasilan Sevilla merengkuh titel Liga Eropa musim lalu Kini sang pemain telah kembali ke klub induknya Ross Blancos Di bursa transfer musim panas ini, Reguilon santan dikait-kaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu Di mana klub-klub top Eropa menjajaki potensi untuk memboyongnya Salah satu yang paling getau mendekati sang back sayap adalah The Red Devils Klub asuhan Ole Gunnar itu telah menempatkan Reguilon sebagai salah satu target transfer prioritas AS memberitakan Manchester United menawarkan Reguilon kontrak berdurasi 4 tahun Dan tawaran ini membuat sang pemain tengah mempertimbangkan masa depannya di klub ibu kota Spanyol Sevilla sendiri berharap sang fullback berkenan melanjutkan pengabdian Dengan klub tengah menegosiasikan kemungkinan untuk meminjam kembali dirinya Namun, tawaran Manchester United bisa membuat Reguilon kesangsem untuk merasakan tantangan baru di Liga Premier Inggris AS mengklaim Sergio Reguilon sejatinya menyimpan ambisi untuk membangun kari di klub dengan level seperti Madrid Terlebih, ia telah merasakan kesuksesan di Sevilla dan berharap musim panas ini adalah tahunya dia bersama Los Blancos Namun, bermain di Inggris untuk klub seperti Manchester United apalagi bila dijamin tempat squad inti akan menjadi opsi menarik bagi Reguilon Dan bisa membuat dia serius mempertimbangkan untuk terbang ke negeri Ratu Elisabeth Rivaldo jagokan Real Madrid juara La Liga Mantan pemain Barcelona, Rivaldo menyebut Real Madrid sebagai favorit juara Liga Spanyol 2020-2021 Meski minim belanja, Real Madrid dinilai tetap tangguh Madrid akan menghadapi Liga Spanyol 2020-2021 dengan status sebagai juara bertahan Los Blancos menjuari La Liga musim lalu usai mengungguli Barcelona Menyambut musim baru, Real Madrid justru tak banyak melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas ini Sejauh ini, belum ada pemain baru yang diboyong ke Santiago Bernabe Pemain yang masuk sejauh ini adalah mereka yang baru saja kembali dari masa peminjaman seperti Sergio Reguilon dan Alvaro Orviozola Soal pemain incaran, Real Madrid kabarnya tertarik kepada gelandang 17 milik Renners, Eduardo Kemafinga Pandemi virus corona disebut-sebut membuat Real Madrid harus berhemat dan tidak berbelanja besar Gagalnya transfer Donny van de Beek dan Kai Harvard disebabkan oleh masalah finansial yang muncul akibat pandemi Madrid pun akan menghadapi musim baru dengan skuad yang relatif sama Meski demikian, Rivaldo menilai Real Madrid masih bisa jadi favorit untuk juara Liga Spanyol 2020-2021 Rivaldo mengatakan, meski Barcelona dan Real Madrid punya istirahat beberapa pekan lebih lama karena main di Liga Champions Bila saat ini timnya Zidane Zidane ada di depan rival-rivalnya Segalanya sangat tenang di Real Madrid setelah juara La Liga musim lalu Skuad mereka nyaris tak ada perubahan musim panas ini Jadi kita harus memperhitungkan timnya Zidane Zidane sebagai favorit untuk juara Liga Spanyol lagi Liga Spanyol 2020-2021 akan bergulir mulai Sabtu 12 September 2020 malam ini Namun Real Madrid dan Barcelona belum akan bertanding Keduanya baru akan mulai berlaga pekan depan Terima kasih telah menonton!